What the... 2-3 juta di unsubscribe aja ya. Channel Steven juga gimana di subscribe, oke? Kita langsung masuk ke pembahasannya, dan... Let's go! Oke, McLaren lu warna apa, bos? Judulnya kok... Menyenggol ya, teman-teman. Halo, guys. Halo, guys. Eh, hantu! Ada balik aja lah kau. Iya, nih. Soalnya seharian aku di rumah lah. Ngapain lah kau di rumah seharian? Iya lah, lagi libur lah. Nah, ini nih. Dasar bocil-bocil yang terjebak dalam Matrix. Anjay! Kayak kenal. Bocil-bocil yang terjebak dalam Matrix ya, teman-teman. Katanya disuruh keluar dari Matrix, malah masuk ke Matrix-nya dia. Sama aja dong. Waduh. Oke. Hah? Udahlah, kalian nggak paham. Nggak paham. Anjay, gue nggak expect dibuat mimenya kayak gini. Ini anjay yang langsung jadi hijau gitu, cok. Anjay, langsung jadi... Butoh hijau ya, teman-teman, ya. Dahlah, para budak-budak kayak kalian ini nggak ngerti. Dahlah, aku mau lanjut dulu lah. Kalian lihat aja nanti, ya. Waduh, gaok cian tuh. Alamak, alamak. Udah sesat tuh, udah sesat tuh. Nggak bisa tuh. Oke, kita nonton dulu video tutorial dari mentor. Oke, ditonton dulu. Uang dingin, bener tuh. Nah, tuh, dengerin tuh, dengerin. Dengerin. Baru aja dibilangin. Baru aja dibilangin. Investasi tuh pake uang dingin. Jadi kayak uang hasil dari kita jualan pop es gitu ya, teman-teman ya. Bukan pake uang panas gitu loh. Malah pinjol, teman-teman. Ini udah sesat. Sesat kuadrat. Sesat triliun. Sesat banget lah pokoknya ya. Anjir, investasi pake uang pinjol ya. Kalo rungkat ya, los, bos. Pinjol lama. Gila kau ya. Lagi kau masih bocor, mana ada kau KTP. Dihemak. Sudahlah ya. Aku mau mengubah nasib kita lama. Anjay. Tidak. Anjir. Yang versi manusia aja udah mengganggu, teman-teman. Kenapa harus ada versinya Fernalta. Cukup. Udah jangan menane-ane kau, entah udah. Wah, pergi kau, balik ke kamar kau. Atau keluar main kau, jangan aneh-ane kau. Cih, dasar. Emak pun ternyata terjebak dalam Matrix lah. Kenapa harus Matrix sih? Dia nggak sepaham dianggap terjebak dalam Matrix, anjir. Oke, all in, gos. Kukira maknya lebih baik. Kukira maknya lebih bijak. Ternyata dia member Bioglas ya, teman-teman. Sama aja ya. Kenapa ya? Itu ada fasenya gitu, teman-teman. Maknya ikut Bioglas. Papanya PT. Eco Racing. Kakaknya ikut Mulia Sejahtera. Adiknya ikut Akademi Kripto. Lengkap, wah anjir, sumpah. Keluarga Sultan. Kalau berhasil semua. Kalau ternyata ketipu semua, ya dibalik aja gitu. Nggak jadi Sultan. Ansultan, teman-teman ya. Kok bisa gitu loh? Dari mana gitu loh? Pemikiran kayak gitu tuh dari mana gitu loh ya, teman-teman. Wasid curang berat sebelah, oke. Mana nih? Apa nih? Kartu kuning, kartu kuning. Kenapa? Eh, lah apa weh? Aku nggak ada ngapa-ngapain lah. Kartu merah, kartu merah, kartu merah. Lah, aku kartu merah weh. Dia ngapain, anjir? Dia nggak ngapa-ngapain kenapa kartu merah. Coba. Tua, kalian, tua. Hah? Aduh sakit, aduh. Aduh. Wah, apa nih weh? Aku ada sentuh dia lah weh. Gantuk kuning, gantuk kuning. Dikira ini dukun bisa membunuh tanpa menyentuh, teman-teman. Yang biru, kenapa? Kenapa kena kartu kuning? Jelas-jelas dia nggak ngapa-ngapain. Pelanggaran, pelanggaran. Eh, gila loh. Bukan aku lah weh. Weh, apa nih weh? Ini gila kok weh. Bukan aku lah, aku nggak sentuh dia lah weh. Is, apalah ngoni. Sekalian aja aku kasih kartu kuning tuh ke angin sana. Beneran, anjir. Kenapa kalau beneran? Itu kan metafora. Itu kan dilebe-lebe. Itu kan dilebe-lebein gitu loh. Kenapa sih? Angin pun kena kartu kuning. Udah tau angin tidak punya KTP gitu loh ya. Kok bisa kena kartu kuning juga? Iya. Iya. Aduh, aduh, aduh. Apa nih weh? Apa nih weh? Ini udah jelas ya. Ini udah jelas. Ini bukan bola lagi nih. Maksudnya udah ke UFC temen-temen. Udah bonyok ya anak orang ya. Kita lihat. Udah jelas nih. Ini kalau logika sehat, logika dasar. Ini kena kartu apa? Kartu merah kan? Malah di diskualifikasi harusnya. Coba kita lihat nih. Aduh weh pelanggar weh. Sit. Wasit. Wasit. Kenapa tuh? Bapak kau kenapa? Aku disrecing cok. Dihajar lagi nih ya. Oh. Oh. Oh doang anjir. Ini mah wasit yang kemarin tanding sama mana tuh? Indo lawan mana cuy? Lawan Uzbek ya temen-temen ya. Awan mana? Lupa cuy. Anjir langsung keluar cuy. Langsung keluar cuy aslinya cuy. Bucil dark system. Ayo serang bang. Serang. Serang. Serang di Banten. Alamati pula. Serang di Banten. Alamak. Bucil beban. Bucil beban. Memang lah dark system kalilah. Emu sekali lah aku. Weh. Bucil dark system. Bisa main tak kau? Dasar aku. Kau tak haram kau. Mama Allah. Jadi. Selama ini gue sering miso-miso. Sering kata-kata yang anak yatim. Bapak itu ternyata mereka perasaan ya cuy. Waduh. Mohon maaf ya. Mungkin ada yang pernah main Mobile Legends dengan akun saya ya. Saya kayak ada kelepasan gitu ya. Dan terlanjur toxic ya. Mohon maaf ya temen-temen ya. Ya aku sering aja lah weh. Sering. Gak ada guna pun main kayak ginilah. Eh malah gak mau sering semua lah. Ini adalah. Ini siapa nih? Paling beban yang setan memang kau nih adik tadi ya. Alamak. Kau paling bawah pula lah. Weh beban. Gak pandai main kau. Mening. Kau jual HP kau aja lah. Gak usah main kau. Buat apa kau beli HP. Buat apa sama aku ah. Minggo 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 oi. Bawang maaf ya. Bang aku soalnya baru main. Aku baru beli HP soalnya dipelikan sama mamak lah. Mamak aku kerja pak beli. Aku beli HP ini pada aku belajar lah bang. Untuk aku ditinggal bapak aku waktu hampir 8 bulan bang. Kata aku ada di luar sana dikasih hari sesuanya menentang lah. Bumasanya waktu itu aku tak berkali lah bang. Bumasanya coba sesuai kerjaan selama itu dia tahu lah bang. Lalu setelah itu aku pasai kembali keadaan. Mukul lupa saya tes takutkan sama saya. Semakin rambu sebab pasai yang banyak bisa memulai lah bang. Ini hal yang juga ada di dalam saya. Lalu saya berkali lah bang. Atau berkali kembali kembali. Atau berkali kembali kembali kembali. Atau berkali kembali kembali kembali. Kok kira memang mereka bojil bojil beban loh. Ternyata hidup mereka yang beban buat mereka ya temen-temen. Saya berdosa ya aku ya. Gak lagi gak lagi gak lagi gak lagi guys. Gak lagi kita toxic guys. Kita kalau ketemu orang yang mainnya jelek. Jangan kita marahin. Kita bimbing. Kalau masih jelek. Ripot aja. Obrolan random para hantu. Kok kuryo. Kok kuryo. Ada sesuai request lah. Balik tidur ke bawah sana. Tuyul cuy. Rapat dulu kita rapat dulu rapat rapat. Jadi hantu pun ada rapat ya. Rapat aja kita. Ngomongin apa aja lah. Biar gak kayak pengamburan kami. Gak ada kerjaan pula kita nanti. Kau pun aneh. Ya kan memang hantu. Kau habis risen kau bang. Gak habis risen gimana sepocong emang kerja gitu loh. Jangan-jangan ngomongin. Jangan-jangan guys. Gak takut guys lagi sendirian juga. Jangan-jangan. Biasalah kayak gitulah. Eh yanto-yanto. Kau tuh udah enak apa? Kerja malah risen pula kau. Lingkungannya toxic kau. Gak betah aku. Apa eh? Katanya rumah kau tuh bekas kuburan ya bang. Hah? Tau dari mana kau? Di sekolahku banyak cerita gitu. Bahkan mitos di dunia setan pun sekolah bekas kuburan ya. Sekolah bekas kuburan. Kuburannya bekas apa? Bekas sekolah. Gitu aja terus ya temen-temen. Sampai zaman nenek. Nenek moyang kita di Majapahit ya. Udin-udin. Percaya aja kau sama mereka tuh. Jadi gak benaran ya bang. Kau nih zaman sekarang masih percaya hal-hal setan-setan gitulah. Kan dia memang setan. Ayam. Ayam itu memang setan. Gimana dia tidak bisa percaya dengan jati diri dia sendiri gitu loh. Udin-udin. Gak percaya lah aku sama hantu-hantu kayak gituan. Lah terus aku apa bang? Lah iya. Alamak iya pula ya. Kan. Gak benar kali lah bang. Aku pun bingung sama kelakuan teman kita tuh. Susah lah zaman sekarang dikasih tau. Iya bang. Katanya dia tuh sering naik sedih rumah lah. Bahkan aku bilang jangan dekat sama si itu sama si Linda. Nih iyal kali lah. Eh supri-supri. Habis ini kemana kita bang? Random banget juga. Tidurlah sana kau gak apa pula masih di sini. Aku tidurnya nanti pagi lah bang. Hari ini. Ini sekarang lagi masuk sekolah aku. Oh di balik ya. Bolos aku bang. Sebat bang. Oh boleh. Boleh boleh. Apa sih? Aku lihat nih. Lihat nih. Bisa huruf O aku. Anjir bang. Segitikah bang. Segitikah. Kepala kau tuh lah. Malah dikos pula kau. Aku lihat nih ya. Anjir bang. Kenapa? Kenapa? Anjir gak nyangka gue ya. Gue kira mana-mana panslenya nih ya. Random banget. Cuma hantu kenapa tiba-tiba jadi bentuk ulti nolan ya teman-teman ya. Aduh. Boleh lah. Boleh lah. Teretri teretri teretre. itu kan cuma parodi dari badut samiun ya sebenernya orangnya kasian gitu loh badut samiun, tapi kok jadi serem banget apa nih judulnya 2,6 juta udah bisa kebeli mobil mewakes oke ini yang di roasting MLM oke ditampar fakta aku miskin aku tanggir sekali lagi miskin ya gak miskin kalilah bang cuma memang lagi butuh duit aku nah pas kali ini pas kali ini masuk tuh woy kau mau kaya gak mau bang kau mau punya mobil kayak gitu wih di lambut wih di bajerut gua kasih tau kau ya itu semua mobilnya cuma harga 2,6 juta lah woh 2,6 juta 2,6 juta semua nih sebulan bisa terbeli murah ya namanya dasyat kan dasyat lah kami juga ya kalau kau juga nih mau ya kau berkeliling dunia sebulan 3 kali hanya bermodal segitu aja bisa lah intinya ya eh alam woy ngapa pula ngapain telemobil ku lapen eh bang diluakkan laku juga mahal ini bodoh-bodoh gak kayak gitu weh eh tapi main lah bang kayak gini kayak gini juga bisa dapat banyak duit kan eh campung beranak kayak gitu juga lah weh tapi dibikir-bikir bisa kan bang iya ya gak kayak gitu kau join dulu baru sama eh gak kayak gitu weh ah ah bang nih udah banyak duit pun yaudahlah bang aku curi dikit pun kan gak apa-apa papa kau ketimpa sawit gak bisa loh itu mobil sewa co oh bang 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 waktu sewanya udah habis lah bang eh idahlah kok berjelaku gitu cara kita menyadarkan orang-orang MLM ya guys ya ya kan bener ya tapi ya kan kalau harga beli mobilnya kata 2,6 juta kalau kita peratalin kita luain pasti harganya juga lebih mahal tuh kan ban Lamborghini satunya udah bisa beli mobil baru ya kan mobil sewa akhirnya dia mengakui guys ya mobil sewa ya guys logika dasar ya teman-teman kalau ada anda orang yang menawari anda join ini lah join kelas join bisnis ya tidak ada orang yang menguntungkan yang dapat harta itu orang yang kaya ngejak orang lain untuk kaya gitu teman-teman itu pegang itu dulu teman-teman pegang prinsip itu dulu gak ada orang yang kaya ngejak orang lain untuk kaya gitu susah gitu ya makanya curiga anda harus curiga dulu jangan positif tingkung dulu negatif tingking dulu setiap ada orang yang mengajak anda untuk join-join aneh-aneh itu alasan sebenarnya kenapa dinosaurus punah oi bang kenapa tuh bang bosan kali main lah ya main bebas lah bosan aku berdua aja kalau berdua kurang seluruh ya bang satu lagi lah bang siapa nih aku boleh main bang kebutuhan aku lagi dia gak kebutuh pluto pluto kan gak dianggap planet ayo udah fix berdua aja nih ya ya bang berdua aja boleh lah bang eh bang bang join lah bang boleh bang kebutuhan lagi kurang orang kami nih bang lah kok tadi katanya dianggap pluto oke gas man anjir jadi gitu kenapa pluto gak dianggap di tata surya kita ya temen-temen ya memang gitu ternyata ya main circle-circlean ya pantas tata surya kita bentuknya circle kok nyambung ya jokesnya iya 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 lempar bola kita gas-gas oke lempar kakul juga ya bang nanti ya bang aman bang ya apa itu suara apa tuh woy alamak mampus kalian lah lah koca-koca nah makan nih gue apa nih gue apa nih oh gitu eh gak bisa ya satu hari aja kami hidup tenang oh gitu jadi selama ini ilmuwan salah temen-temen bukan karena meteorit ya tapi karena peluto dendam karena gak dijak main temen-temen wah memang bener apa kata penganut flat eater ya temen-temen ya semua yang diajarin di sekolah itu bohong temen-temen itu bukan lomba lari itu lomba bunuh diri gak ada lomba yang lebih sehat gitu makan kerupuk kayak apa kenapa harus nyebrang jalan sambil tutup mata coba ya ketabrak dong gak usah diprediksi pasti ketabrak lah aku coba masukkan tanganku ke mulut buaya tuh kan kan random banget anjir bang buka mulut kau bang kan kau kayak gitu gak apa-apa masih bisa main eh ini belum apa-apa nih masih bisa lah co nah kau lihat tuh ya ada orang sangat ini siapa cuy ini Chuck Norris atau siapa anjir kok mereka bisa tak live banget gitu kok kayaknya premen lah mau kuganggu ya lihat nih ya enggak lah we pantat bayi ini kenapa dia oh ini demam udah mau mati aku anjir anjir kenapa sebenernya anjir malu gue bilangin ke mama aku sayang mama anjir malu gue anjir malu gue anjir malu di rumah kau lagi sama mama kau woi halo 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 hujang halo woi hujang hujang anjir beras dipanggil gue guys jatuh gak apa-apa kena apa gak apa-apa ya main boxing sakit gak apa-apa begitu demam langsung kita merasa ini udah akhir-akhir teman-teman udah